Intro Menghadapi pemilu legislatif tahun 2019, Partai Golkar Kalimantan Selatan benar-benar selektif menjaring calon wakil rakyat untuk pusat, Provinsi Wakil Rakyat Kebupaten, Kota. Hal ini terungkap ketika penutupan orientasi fungsionaris Partai Golkar Kalsel yang telah meluluskan 430 bakal calon legislatif Partai Golkar Kalimantan Selatan. Hal tersebut seperti yang disampaikan Ketua Harian DPD Partai Golkar Kalsel, Supian Haka. Menurutnya, telah melakukan pembekalan ini, bakal calon legislatif diharapkan dapat berpihak kepada masyarakat kecil, serta dapat membesarkan Partai Golkar. Dan bakal calon legislatif harus bersih dari korupsi serta bebas dari narkoba. Kita, karena Partai kami kan ada selugannya bersih, bersih itu segala-galanya. Sebelum kami menetapkan 100 persen, kami sudah bekerjasama dengan BNN. Yang pertama dulu itu tes Oren. Supaya jelas, kalau itu ternyata positif, itu tidak ada maaf. Langsung dicoret langsung, diganti yang lain. Nah, disitulah kami sudah menyiapkan kadar kami. Kenapa? Kami sudah menyiapkan 150 persen atau 200 persen. Kalau itu nantinya ada yang berhalangan, ada yang misalnya masalah hukum, ada yang masalah seperti yang tadi ada positif, menasaran hukum, digantilah dengan yang lain. Sudah persiapan. Itu persiapan sudah ada. Ditambahkannya, bila hasil tes urin positif, Partai Golkar Kalsel akan mengambil sikap tegas dengan mencoret yang bersangkutan dari daftar caleg. Pihaknya juga menjamin, banyak pengganti bakal calon wakil rakyat, apalagi dengan menyiapkan 100 persen bakal caleg sebagai pengganti. Eko Anggoroh, Mahyuni, Banjar TV Baik, untuk abad-abad kedua... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!